Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas daftar atlet Indonesia yang berhasil meraih medali di Paralimpiade Tokyo 2020. Sebelum kita memulai videonya, alangkah baiknya jika teman-teman men-subscribe channel kami agar channel kami terus berkembang. Kontingen Indonesia berhasil memukir prestasi bersejarah pada Paralimpiade Tokyo 2020. Tim Merah Putih sukses membawa pulang total 9 medali pada ajang Paralimpiade kali ini. Raihan 9 medali itu merupakan pencapaian terbaik sepanjang sejarah keikut sertaan Indonesia di Paralimpiade. Ada pun kali pertama Indonesia mengerimkan klipnya untuk mengikuti Paralimpiade adalah pada tahun 1976 di Toronto, Kanada. Kali ini, sebanyak 23 atlet mengusung Panji Merah Putih pada Paralimpiade Tokyo 2020. Hasilnya, Indonesia berhasil meraih 9 medali yaitu 2 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Raihan 9 medali tersebut membawa Indonesia menempat di perikat ke-43 kelasemen Paralimpiade Tokyo 2020. Dan berikut adalah daftar atlet Indonesia yang meraih medali Paralimpiade Tokyo 2020. Yang pertama, ada Leani Ratri, Oktila, dan Kalimatus Sedia. Di cabang olahraga para badminton ganda putri SL3 SU5, mereka berhasil meraih medali emas. Yang kedua, ada Leani Ratri, Oktila, dan Heri Susanto. Di cabang olahraga para badminton ganda campuran SL3 SU5 berhasil meraih medali emas. Yang ketiga, ada Leani Ratri, Oktila, di cabang olahraga para badminton tunggal putri SL4 berhasil meraih medali perak. Pada Paralimpiade kali ini, Leani berhasil menyumbangkan 3 medali untuk Indonesia, yakni 2 emas dan 1 perak. Yang keempat, ada Deva Arim Musti, di cabang olahraga para badminton tunggal putri SL3 SU5 berhasil menyumbangkan medali perak. Yang kelima, ada Leani Nengah Widiasi, di cabang olahraga para powerlifting putri 41 kg berhasil meraih medali perak. Yang keenam, ada Sapto Yuga Purnomo, di cabang olahraga para atletik putra 100 meter T37 berhasil meraih medali perunggu. Yang ketujuh, ada David Jacobs, di cabang olahraga para tenis meja tunggal putra TT10 berhasil meraih medali perunggu. Yang kedelapan, ada Suryu Nugroho, di cabang olahraga para badminton tunggal putra SU5 berhasil meraih medali perunggu. Yang kesembilan, ada Fredy Setiawan, di cabang olahraga para badminton tunggal putra SL4 berhasil meraih medali perunggu. Kita ucapkan selamat buat para atlet Indonesia yang telah mendapatkan medali di Paralympiade Tokyo 2020. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.